Intro Bismillahirrahmanirrahim Untuk tahun ini Alhamdulillah Hawal Almarhum Uje Udah yang ke 7 Cuman dengan situasi PSBB Covid-19 Kita serba terbatas Jadi juga mohon maaf Ya Tadi juga Alhamdulillah sih hadir Mengajideki Abizar Juga hadir Mungkin mewakili keluarga besar lah ya Cuman situasi seperti ini memang Tidak diperkenankan untuk Ziarah dengan orang yang terlalu banyak Jadi kita teman-teman juga sahabat yang Memang pas bisa Ada waktu kita kesana Terus buat teman-teman wartawan juga Bukannya kita gak mau ngundang ya Tahun-tahun sebelumnya sih Kita pasti ngundang semua teman-teman media Cuman memang sayangnya Situasi sekarang Membuat kita harus Membatasi nih Untuk tidak berkerumun kan Nanti gak enak juga Sama masyarakat Di lain sisi Banyak hal yang bisa kita lakukan Dengan keadaan seperti ini Pertama Saya Beserta dengan beberapa sahabat Kayak Ustadz Ujahe Kita bikin Paper hari ini nih Kita ngasih beberapa sumbangan Untuk para guru ngaji Guru ngaji yang Memang harus di rumah aja Terus gak bisa kemana-mana Pengajiannya tutup Nah itu kita kasih Sembako ala kadarnya Kita niatkan pahalanya Untuk Almarhum Ujahe Kemudian di beberapa Konten-konten Youtube Sahabat-sahabat Juga banyak yang bikin Termasuk saya juga bikin Artinya memang Karena sekarang udah serba digital Kita pengen Masyarakat mengenang Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhori Dengan segala kebaikan Dengan segala kebaikannya itu Bisa dikenang lewat Handphone Lewat digital Ya salah satu caranya Dengan sosmed tadi Instagram, Youtube, Facebook Setiap tahunnya Memang kita rutin Kebetulan juga di rumah Lagi pada mampir kan Teman-teman Almarhum Jadi dari tadi Kita di makam Selesai Terus kita ke rumah Ya ngomong sebentar Kan gak boleh keramaian sekarang kan Cuman untuk tahun ini Memang ada sesuatu yang Harus beda Kita gak diizinin Rame-rame Gitu kan Gak boleh lebih dari Beberapa orang Tapi Alhamdulillah Sebelum Ramadan ini Ada beberapa Video-video Terutama di Channel Youtube saya nih Untuk Masyarakat bisa Mengenang kembali Almarhum UJ Bahkan Saya ambil hikmahnya aja sih Dengan Saya bikin podcast Dengan beberapa Sahabat Asisten Kemudian Kemudian Umi-nya Musa Jeffrey Al-Bukhari Banyak banget Sisi Lain yang selama ini Belum terungkap lah ya Kebaikan-kebaikan beliau Yang Yang gak bisa Kita denger lewat Televisi Kalau di televisi kan terbatas Lakunya Cuman sekian segmen Selesai Tapi kalau di Youtube kan Orang mau menikmati Hal-hal keseharian beliau Yang gak bisa dinikmati Informasinya lewat media TV Disini bisa Jadi untuk Awal ketujuh ini Kita sajikan Dalam bentuk Yang berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Tapi insyaallah Baiknya Hikmahnya Lebih bisa banyak Dinikmati oleh masyarakat Artinya Sebaik-baiknya Kita sebagai manusia itu Suatu saat Akan kembali kepada Allah Kalau dalam keadaan Sudah berhijrah Seperti Almarhum Jadi di salah satu Konten Youtube Bahkan Orang yang sering Dampingin beliau Juga kemana-mana Cerita Apa adanya Bagaimana dulu Pernah beliau Di dunia yang sangat Telam Sampai di titik nol Tapi pada akhirnya Justru Allah ngasih hidayah Saya sih pengen Tayang ini jadi inspirasi Buat kita yang muda Buat semuanya lah Bahwa Kulubani Adam Khotouun Wakarul khotouin Attawabun Sebaik-baiknya Anak Adam itu Yang pernah berbuat dosa Tapi dia mau Bertobat Ada titik baliknya lah Kembali ke Allah Itu yang mau saya Sampaikan intinya Dari sekian banyak Part, episode Saya cuma mau Nyampein bahwa Yuk Mumpung kita masih hidup Dikasih kesempatan Umur Belum Belum telat nih Untuk berubah Dan hijrah Jadi lebih baik Siapapun orangnya gitu Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya